Terima kasih telah menonton! 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 1.500 warga tercatat sebagai penerima bantuan sosial. Adanya bantuan meringankan beban ekonomi warga di tengah tingginya harga kebutuhan pokok. Dana bantuan sosial ini juga dipakai untuk biaya sekolah anak. Besaran bantuan sosial yang dibagikan pun bervariasi mulai dari 300 ribu rupiah hingga 2 juta rupiah. Bantuan sosial dari Kemensos ini sebesar 300 ribu rupiah untuk penerima BLT BBM. 450 hingga 450 hingga 750 ribu rupiah untuk bantuan sosial Rupiah dan 600 ribu rupiah untuk bantuan pangan non-tunai. Harga tomat di Kota Semarang mengalami kenaikan hingga 100% sejak 2 pekan terakhir. Kini harga tomat mencapai 20 ribu rupiah per kilogramnya. Imbasnya, tomat tidak laku dan pedagang terpaksa membuang tomat lantaran busuk. Selama 2 pekan terakhir harga tomat di Kota Semarang kian melambung. Seperti di pasar tradisional Peterongan, harga tomat mencapai 20 ribu rupiah per kilogram. Ini menjadi kali kedua harga tomat mengalami kenaikan, bahkan menjadi yang tertinggi. Pedagang menugah kenaikan harga tomat karena adanya gagal panen akibat cuaca ekstrim. Pasokan tomat jadi terbatas sehingga pedagang terpaksa menaikkan harga jual menyesuaikan harga dari distributor. Harga tomat sekarang 20 ribu rupiah, kemudian 10 ribu rupiah, sekarang sudah satu minggu 20 ribu rupiah. Ini karena apa, bu, ini harga tomatnya? Karena musim hujan terus, taninya gagal, tidak panen. Kalau tomat ini kan kalau tidak laku bagaimana, bukan ini tomat cepat busuk atau bagaimana, ini rugi tidak sibuk dengan... Ini rugi, bagiannya mbak sampah, tidak rugi. Ya, emang harga tomat mengalami kenaikan, sekarang satu bulunya 20 ribu rupiah. Ini kenaikan sejak kapan, mbak? Sudah dua minggu. Sudah dua minggu. Ya, bisa jadi karena musim hujan, tetaninya juga panennya. Semua sayuran sudah kenaikan. Pasennya, ya mbak. Naiknya harga tomat berpengaruh pada daya beli masyarakat. Banyak pedagang yang kini kehilangan pelanggan sejak harga tomat melambung. Belum lagi pedagang dihadapkan dengan daya tahan tomat yang hanya bertahan dalam hitungan hari. Pedagang meminta pemerintah segera mengatasi kelangkaan pasokan tomat. Ali Mustakfirin melaporkan dari Kota Semara. Jika lazimnya membayar biaya sekolah menggunakan uang, tak begitu bagi taman kanak-kanak di Kota Tegal. Orang tua murid dari TK Sakila Kerti cukup membawa sampah sebagai pengganti uang sekolah. Tak hanya itu, mereka juga dibekali keterampilan untuk mengelola sampah. Seperti inilah semangat murid-murid dari taman kanak-kanak Sakila Kerti. Setiap Sabtu, para murid sibuk membawa berbagai sampah yang bisa didaur ulang. Sampah yang mereka bawa tak hanya dari sampah rumah tangga, tetapi sampah yang terbuang sembarangan. Tak hanya murid, TK yang ada di kawasan wisata pantai alam indah Kota Tegal ini juga mengajak orang tua murid untuk ikut berpartisipasi dalam mengumpulkan hingga mengelola sampah. Sampah yang bisa didaur ulang akan dibuat berbagai keraja dan tangan dan menjadi media pembelajaran murid. Sementara sisanya akan dibawa ke bank sampah untuk ditukarkan dengan uang. Hasilnya akan dipakai untuk biaya operasional TK sehari-hari. Kepala Sekolah TK Sakila Kerti Kota Tegal mengatakan, sistem tukar sampah sebagai biaya sekolah diterapkan sejak berdirinya lembaga pendidikan ini pada 2021 lalu. Yang paling menikmati adalah bagaimana lembaga ini bisa menjadi kesempurnaan untuk operasional listrik dan lain sebagainya. Dari mana? Dari sampah-sampah yang tidak berguna, dikumpulkan, terus nanti ditaruh di bank sampah, dan nanti dapat uang ya, uang untuk penggunaan. Karena sekolah ini gratis, mas. Jadi bagaimana saya, kenapa gratis? Karena tempatnya di pesisinya laut. Mereka rata-rata berdagang-berdagang di sekitar larga belajar. Tak hanya murid, para orang tua pun ikut terlibat dalam membuat kerajinan dari sampah. Mulai dari karangan bunga, mingkai foto, dan pot bunga keramik. Tak jarang kerajinan dari tangan kreatif orang tua murid juga dijadikan cenderamata untuk tokoh masyarakat atau pejabat yang berkunjung ke TK ini. Di sini enggak cuma buduk ataupun ngantri ya Pak. Kita semua bisa mengelola sampah, dijadikan seperti ini, kayak bunga, seperti ini, kayak bahan bunga, dan sampah itu bermanfaat Pak. Semuanya bisa dijadikan apa saja. Untuk biarkan diri apa, jujuan ini? Semua ini kita, kalau ada tamu ke sini, tamu dari BPN ataupun dari mana, kita kasih tenang-tenangkan diri Pak. Dari hasil karya Ibu-Ibu Satira Kertisi. Terima kasih jujuan juga lebih baik. Metode ini dinilai sangat efektif karena tak hanya untuk mengurangi sampah di lingkungan, tetapi membantu warga secara ekonomi. Sugihartono melaporkan dari Kota Tegal. Ya, tak hanya di Kota Tegal, guru hingga siswa di Kabupaten Klaten juga mendaur ulang sampah. Bahkan sampah diubah menjadi berbagai busana menarik yang dipamerkan saat merayakan Hari Guru 25 November kemarin. Berlenggak-lenggok bak model profesional, guru-guru dari SMP Negeri 1, Kali Kotes Kabupaten Klaten tampil percaya diri. Peragahan busana di lapangan sekolah ini sebagai bagian dari peringatan Hari Guru yang diperingati pada 25 November lalu. Salah seorang guru merasa senang bisa mengikuti peragahan busana darulang sampah. Tak hanya mendorong partisipasi guru dan siswa, lewat kegiatan ini ia berharap bisa mengajarkan para siswa untuk menjaga lingkungan dengan memanfaatkan sampah yang ada. Ini kan merayakan kita yang sebagai guru, itu kita juga ikut jadi anak-anak bisa terpacu. Tidak cuma anak-anak saja yang ikut, jadi Bapak Ibu Guru juga ikut menyemarakkan, walaupun ini harinya Bapak Ibu Guru. Pesan yang ingin disampaikan apa? Pesannya untuk anak-anak, itu tetap kalau sesuai temanya, tema di sini, berarti anak-anak harus menjaga sampah, maksudnya tidak membuang sampah sembarangan, tetap nyimpen sampah, maksudnya sampah itu masih bisa dibuat untuk yang lainnya, seperti kayak gini. Tak hanya guru, siswa juga mengikuti peragaan busana dari daur ulang sampah. Mereka menampilkan berbagai kreasi busana daur ulang sampah menjadi pakaian yang menarik. Tak hanya sampah plastik atau koran, ada pun murid yang memakai bekas karung yang disulap menjadi baju. Temanya, biar gak sama, ini sama yang lain, biar beta. Kenapa beta? Abra ini beta. Biasanya pakai apa beta? Pakai kerasi. Terus ini? Ini pakai karung. Berapa lama bikin? Seluruh hari. Sulit gak? Lumayan. Dapat TV dari mana? Dari Youtube. Sejumlah hadiah menarik telah disiapkan bagi peserta yang hasil desain bajunya menarik. Kegiatan ini juga mempererat ikatan guru dan siswa di lingkungan sekolah. Kris Nagung melaporkan dari Kabupaten Kelaten. Dari tinggalkan dari bi bumparti ke tempat. Mersi, selamat menikmati. Kan dagagungi.